Halo teman-teman, balik lagi di Youtube Channel gue, Budiawan Arief Anggoro dan masih di Garasi Mobil serunya, nge-review mobil di Garasi Rumah oke teman-teman, kali ini gue lagi ada di Garasi Mobilnya teman gue dan kali ini gue mau nge-review mobil Pajero Sport Dekat Pali Kali 2 Limited tahun 2014 dan kebetulan gue dapet dari teman gue nih cuma emang ini agak sedikit mengganggu ya udah kayak mic test-test 123 nah seperti apa keseruannya kita untuk review mobil kali ini nanti kita akan lihat yang jelas ini adalah mobil lidaman gue dari dulu gue pernah pengen punya mobil nih cuma untuk di Pajero yang sekarang sudah mengalami perubahan atau facelift ya tapi ini masih menurut gue sih masih oke dan layak untuk dikendarain kita langsung aja kita akan review mobil ini oke guys kita akan langsung mulai review kita kali ini dan kebetulan ini panas banget ya ini padahal baru jam 10an udah panas banget jadi gue nyandar gini ya gak apa-apa ya nah mobil yang akan gue review ini adalah mobil Pajero Dakar Limited nah sebelum gue review nah sebelum gue review mobil Pajero Dakar 4x2 ini gue ingin kasih tau perbedaannya apa aja sih yang ada di Pajero Dakar 4x2 ini dengan Pajero Exit yang pertama adalah di bagian headlamp headlamp kalau untuk Pajero Dakar 4x2 itu sudah menggunakan proyektor HID nah kalau untuk Exit masih menggunakan halogen dan untuk tipe Pajero Dakar ini sudah dilengkapin washer headlamp di Exit belum ada dan juga aksen grillnya kalau di Pajero Dakar itu sudah menggunakan honeycomb tapi kalau untuk Exit masih berbentuk vertikal dan juga kalau Pajero Dakar ini untuk ukuran ban dia sudah menggunakan R17 tapi untuk Exit masih R16 dan juga untuk bagian rem belakang untuk Exit itu masih tromol ya tapi di Dakar 4x2 ini sudah menggunakan cakram yang sama dengan yang ada di rem bagian depan oh iya guys gue masih ada satu yang kelupaan perbedaan antara Pajero Dakar ini dengan Exit selain tadi ukuran ban dan cakram kalau Pajero Dakar ini sudah dilengkapin dengan sunroof ya tapi kalau di Exit tidak ada sama sekali nah kebetulan sekali Pajero ini adalah Pajero Dakar yang Limited dan temen gue sangat baik sekali ya minjemin gue untuk di review sama gue jadi perbedaannya apa dibandingkan dengan Pajero Dakar yang biasa itu adalah yang pertama kalau Pajero Dakar Limited ini sudah dilengkapi dengan aerokit depan dan belakang ya terus juga ada penambahan DRL DRL di bagian depan dan juga di bagian fitur bagian dalamnya di head unitnya juga sudah double din touch screen dan dilengkapin dengan GPS dan clear camera seperti yang udah gue barusan sebutin perbedaannya ada 5 perbedaannya antara Dakar yang biasa 4T2 biasa dengan Dakar yang Limited ini nah kita lanjut langsung review bagian depan dulu ya nah yang pertama tadi masalah headlamp yang ini sudah HID terus fog lampnya pun juga sama terus ada poster headlamp ini bisa memprot ke untuk bersihin ini lah pokoknya ya terus juga tadi untuk grill depannya sudah anicom dan juga sudah ada DRL nah kita lanjut ke bagian ban ya tadi gue udah gue sebutin kalau bagian bannya ukurannya sudah R17 tapi ini ukuran ban ini 265 per R65 R17 dan menggunakan ban Bridgestone Dweller oke guys kita mulai di bagian mesin asli panas ini ya udah panas berat lagi nah kalau kita lihat dari sisi mesinnya mesinnya ini masih menggunakan mesin yang sama dengan waktu awal keluarnya Pajero di tahun 2008 atau 2009 gitu yaitu dengan tipe mesin 4D56 dan juga untuk power steering ini masih sudah ini masih menggunakan hidrolik ya dan juga untuk Dakar 4K2 Limited ini dilengkapi dengan VGT ya yaitu variable geometri turbo jadi untuk performan mesin harusnya lebih baik dibandingkan yang Pajero tipe exit dan untuk tenaga maksimumnya untuk tenaga maksimumnya untuk tenaga maksimum itu di 178 PS dan untuk torsi maksimum di 350 Nm dan tenaga tersebut diseluruhkan ke roda bagian belakang melalui transmisi 5 speed ya nah kalau untuk tipe Dakar ini tadi transmisinya udah 5 percepatan kalau yang exit baru 4 percepatan jadi harusnya performance-nya lebih bagus yang ini oke guys kita pindah ke bagian belakang mobil kita mau lihat bagasinya ini sebelum gue lihat bagasi mobilnya ini gue pengen kasih tau disini tuh tipe Pajero Dakar Limited ini sudah dilengkapi atau ada emblem limited ya disini dan juga untuk garnis belakang ini kalau dibandingkan exit yang Pajero Dakar ini udah chrome kalau exit belum dan juga dilengkapi dengan spoiler belakang ya yang selanjutnya ada ini ya ini ada aerokitnya disini untuk lampu-lampunya juga masih menggunakan lampu yang biasa dan juga ada rear camera disini dan ada sensor parking ya kita mau lihat bagian bagasinya ada apa aja sih sebenarnya nah untuk tailgate-nya ini sudah menggunakan hidrolik ya dan disini juga sudah ada power opet 12V satu di belakang terus juga ada tempat penyimpanan untuk kunci-kunci disini dan ada kompatemen tambahan ya menyimpan nih kalian bisa gunakan untuk menyimpan barang ini sangat rapi sekali ya karena sudah sudah ada covernya seperti kartet jadi kesannya rapi dan agak lebih lux oke tadi kita sudah lihat kompartemen apa aja yang ada di belakang selalunya untuk jok belakang ya ini bisa di ini ya di reclining ke depan dan bisa dilipat ya kita coba ya tarik nah kalau kita mau lipat yang jok paling belakang jok yang ketiga row ketiga harus kita tarik dulu ini harusnya baru kita tarik tuas yang ini nah jadi kita bisa lihat bahwa joknya ini ketika dilipat bisa rata jadi kalau kalian mau menaruh barang koper apapun jadi lebih nyaman ya karena rata lantainya dengan yang kompartemen tadi oke guys sekarang kita akan review bagian depan kabin kira-kira ada apa di dalam sini dan fitur apa aja yang ada di pajero dakar 4k2 limited ini gue akan lihat dulu ya nah kayaknya ada yang salah dan aneh dengan head unitnya nih mungkin gue mesti panggil temen gue karena setau gue head unitnya gak kayak begini nih yang pajero dakar 4k2 limited nih kita langsung ngejet panggil temen gue aja ya panggil dulu ya nah ini sekarang ada temen gue nih yang udah gue panggil namanya Virse yang punya mobil pajero dakar limited head 4k2 ini panas banget bro panas nih nih siang-siang udah jam 11an nih guys asli panasnya nah ya gue mau tanya kira-kira nih head unit kenapa tadi kita gue ngeliat kayaknya harusnya gak begini kenapa bisa jadi berubah kamu dari head unit dulu deh kenapa bisa gini awalnya gimana awalnya head unitnya nih gue ganti sama punya ANPS nih dynamic all new pajero sport ya terus gue ngeliat dakar dakar yang lama tuh pajero yang lama yang facelift pertama yang grillnya horizontal itu modelnya horizontal ya horizontal modelnya tuh gagah gitu unik jadi bertumpuk ada mid ada head unit terus bawahnya bisa buat penyimpanan makanya gue ganti terus yang ini kebetulan bikin sendiri pakai 3D printing anjay luar biasa tapi awalnya gak rusak kan enggak emang pengen ganti aja emang pengen ganti aja jadi emang pengen diganti aja biar kayak pajero yang baru aja sih selera aja sih mungkin lebih suka head unit yang all new pajero sport makanya dia ganti jadi head unitnya kan dia udah ganti MIDnya bisa di set dan diatur disini ya berarti ya oke terus kita selanjutnya kita bahas mengenai AC dulu ya untuk AC ini udah climate control ya ya kalian bisa atur untuk arah-arah semburan AC disini terus cepatan kipas atau blowernya terus juga ada suhu temperatur AC tersebut terus selanjutnya yang di bawah ini juga ada ruang penyimpanan disini jangan bisa naruh-naruh ruang receh juga bisa disini bagus sih terus ruang penyimpanan tertutup ada berapa aja satu di console tengah satu lagi di depan ini juga dua level tas bawah cup holder satu di masing-masing pintu dua di console tengah berarti ada berapa ruang penyimpanan yang tertutup berarti ada empat ya satu dua tiga empat dan juga bisa dipakai untuk armrest ini jadi enak nih terus yang cup holder ada berarti kurang lebih ada enam satu dua tiga empat belakang belakang satu dua tiga yang belakang roll tiga enam yang belakang roll tiga ada dua berarti enam berarti delapan namanya ini jadi ada dua apan untuk jadi ada delapan cup holder ya dari masing-masing baris ya totalnya terus kita lanjut ke bagian setir setir ada ini uniknya dakar sama exit ya bedanya salah satunya pedal shift pedal shift udah dilakukan pedal shift jadi kan bisa atur transmisi menggunakan pedal shift itu ya kalau fitur steer sendiri masih tilt aja belum teleskopik cobain tapi belum bisa terus untuk pengaturan head unit atau audio kalian bisa setting di steering nya steering switch control sudah ada terus bagian panas banget asli gue gak bohong untuk bagian dashboard sebenarnya bilang luas juga lumayan gak luas-luas banget tapi ini sudah pakai ininya namanya yang plastik keras jadi biar lebih sporty robust 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 design terus untuk audio kira ada tweeter tweeter ada dua ya jadi yang di setiap masing-masing pintu ada lima enam standar ada speaker empat di belakang terus dua ini ada ampli jadi ada Mitsubishi power sound system ini juga pembeda dari exit sama dakar suaranya lebih lebih ini ngembas jadi berapa ada dua tweeter terus ada ampli sudah ada speaker di masing-masing pintu depan belakang untuk bagian kaca dan spion sudah ini ya auto dan ada direct mirror jadi untuk kacanya sendiri sudah power window auto untuk sisi driver tapi down aja up nya belum kalau untuk spionnya dia sudah electric dan juga retract ini juga kalau kita kunci otomatis otomatis tutup terus untuk ini joknya yang gue suka ini joknya nuansanya warnanya hitam semua jadi lebih kelihatan sporty benar-benar maju sportnya ini ini gak cepat kotor juga bro ya gak cepat kotor karena banyak dari kulit kulit warna hitam dan selain bisa di reclining maju mundur dia juga bisa dia adjust naik turun jadi lebih fleksibel bisa menyesuaikan dengan tinggi badan kalian saat berkendara atau nyetil itu lebih enak lebih nyaman sama door trim door trimnya ini lebih labisin kulit ada wood panel ada sandaran tangannya juga udah ada kulit walaupun gak semuanya soft touch seperti yang gue bilang tadi di awal kalau Pak Jodakar pakai 2 limited ini sudah ada sunroof ini kita mau tes sunroofnya jadi untuk buka sunroof ini bisa buka headliningnya aja tinggal geser ini udah kayak panoramic blast kayak gini atau mau sekaligus sekaligus kalau kita dari tombol ini headliningnya juga ikut terbuka nah tampak panas tapi atau ada satu model lagi bro namanya model tilt jadi dia cuma buka buat ventilasi aja ini di tekan tekan aja cakep yang mau ngerokok di mobil biasanya buka ini doang ini gak perlu buka spion spion kaca bagian kiri kanan cukup bagian santup aja buka ventilasi nah disini juga dilengkapi lampu baca itu jadi dari depan sampai belakang itu ada tiga lampu baca tapi untuk yang mobilnya ini temen gue udah diganti ya udah diganti LED biar lebih terang aja kadang-kadang suka rearward ribet nyari-nyari wang leceh atau apa ya bisa lebih terang termasuk yang disini bro ini ada ambience light tadinya warna warna orange cuma diganti LED juga warna putih ada power outlet ada satu disini panas nih kita mau beli es dulu apa kita oke kita pindah ke bagian bagian tengah ada apa aja di bagian tengah yuk ke bagian row kedua gue tadi lupa guys ini property gue ketinggalan gue lupa bawa kaca pembesarnya sebenarnya ada ilmunya jimatnya jadi bagian kedua bagian row tengah atau row kedua adalah ada row penyimpanan disini kulit juga kiri kanan kiri kanan kalian bisa terus juga tadi ada semua ada hand gripnya di bagian depan tengah belakang ini ada hand grip tapi fleksibel gak permanen jadi lebih enak nih terus ada tadi lampu baca depan tengah belakang juga ada semua dan untuk sisi space space ini menurut gue gak sempit sempit memang untuk ini agak tinggi duduk di bagian kedua cuma menurut gue gak terlalu sempit meskipun tinggi badan 180 masih oke nah untuk dakar ini ada bedanya bro sama exit apa dong yang pertama tuh kalau exit kisi ac penumpang tengah tuh ada di depan kita cuma karena ini ada sunroof jadi dipilihin ke belakang oke yang pertama makanya terus yang kedua headlining itu agak pendek karena kemakan space sunroof tadi ya tapi masih ini masih ada space 5 jari masih ada 5 jari masih oke lah terus untuk jok sendiri dia pelipatan kiri kanan 40 60 disini porsi 40 disini porsi 60 persennya dilengkapi juga sama headrest umbrage juga ada sama cup holder ya ini ada cup powder nya 2 bisa naruh ini ini tapi sayangnya kalau gak salah yang exit itu bisa sliding tapi yang dakar gak bisa sliding nah ini yang dakar gak bisa sliding jadi kalau misalkan yang bagian belakang merasa sempit ya bro mau waju bro sempit di belakang ya gak bisa di sliding wah yaudah mungkin di pajero yang exit bisa jadi mungkin bisa ngasih ruang tapi yang bagian yang bagian belakang untuk road trim sendiri komposisinya masih sama kayak di depan di atasnya ini hard plastic ada accent wood panel sama chrome ada bahan empuknya juga nih dilapis kulit yang bersentuhan dengan tangan juga empuk juga disini power window ada cup holder yang satu sama penyimpanan juga door pocket seatbelt juga lengkap di setiap baris setiap kursi 3 titik di pinggir pinggir tengah ini 2 titik pengaturan AC yang belakang juga bisa diatur untuk speed fan untuk AC bisa di adjust disini sendiri depan juga bisa buat matikan total disini adjust speed fan nya oke block nya juga bisa reclining walaupun gak bisa sliding oke guys kita udah tau bagian exterior dan interior interior nya nah kayaknya agak kurang pas kalau kita belum test drive kita test drive dulu yuk apakah masih layak atau tidak mobil pajero dakar 4x2 limited ini untuk kita kendarai let's go let's go oke guys kita langsung test drive aja ya kita mau coba kira-kira gimana performance masih layak dipakai atau terutama dibeli gak ya karena gue juga pengen dibeli ini cuma belum ada aduh harganya udah selevel selevel yang baru yang baru oke guys saat ini gue sama Firza ini lagi test drive mobil ini ya Pak Jero ini kalau yang pertama untuk kekedapan suara menurut gue dengan suara mesin yang kenceng banget pakai cool diesel karena memang mesin diesel ya Pak Jero ini tapi kekedapan suaranya yang ada di dalam kabin ini menurut gue sih udah lumayan ya gak bersih dan gak sampai masuk parah suara suara mesinnya walaupun masih kedengeran sedikit terdengar cuma overall sih oke untuk ukurannya Pak Jero ini atau kelas SUV ini menurut gue sih gak ada masalah ya dan ini peredamannya masih standarnya Mitsubishi bro oh iya gak di upgrade jadi belum di upgrade ya udah oke lah udah oke ya terus untuk dari sisi steering menurut gue kalau karena ini juga Pak Jero ini menurut gue sisi endingnya juga gak terlalu keras atau gak terlalu berat menurut gue kalau yang mungkin kalau yang gak biasa bisa merasa sedikit apa namanya sedikit berat untuk steeringnya cuman menurut gue kalau peribadi pribadi sih enggak oke sih nah kita coba itu ada kita kita akan coba suspensinya gimana ya speed track masak kerennya polisi tidur polisi tidur polisi berbaring berbaring ya gak keras amat biasa aja standart mobil SUV agak stiff agak kaku agak enggak kaku cuman enggak keras banget sih oke ya gak ada masalah nah kita coba ada speed lagi kita coba lagi suspensinya gimana dok dok menurut gue sih enggak 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 keras emang sudah sudah standartnya SUV dan emang gue enggak enggak fungsi enggak 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 masih ada ini nya lah smooth nya lah mentakan smooth terus oh iya untuk konsumsi bahan bakar tanky maksimum berapa ya 70 liter ya kapasitas tanky nya sama kalau diesel F71 bro 70 liter samain sama samain amatok terus untuk ini kita sudah tes akselerasi tes atau rata-rata konsumsi bahan bakar ini untuk dalam kota kurang lebih 9 km per liter tapi untuk tol mungkin bisa sampai 12 12 ya 12 sampai 14 tergantung kaki 12 sampai 14 km per liter tergantung kaki tergantung kaki terganggu kalian ingin jegasnya mau di bejek atau enggak atau ekodriving karena ini pas turbonya spooling tuh aduh udah denger suara turbo badan kebelakang pengennya ngegas terus bro oh iya gitu ya nah dan terus ini juga gas gasannya enak sih untuk posisi duduk juga menurut gue juga gue masih bisa melihat semuanya ya dari sini sih udah pas karena memang tempat duduknya atau joknya ini bisa di adjust ya untuk naik turunnya selain maju mundur reclining naik turun jadi gue untuk untuk melihat bagian depan mobil tuh dari dashboard ke depan kelihatan semua tinggi posisinya tinggi terus masih ada sisa 3 jari ini sebenarnya lumayan lah berkumpulin semua orang karena pesan roof ini gimana nih lu kan tingginya lebih dari fit air ini beda beda berapa beda 3 cm katanya sering mentok atau gimana cuma masih oke ya masih oke gue sih joknya ini posisi gue nyetir nih ini posisi diri nyetir lebih penuh lebih penuh tapi sih gue sih pake pribadi udah apa sih posisi begini masih bisa direndahin masih bisa direndahin lagi nih cuma gue lebih senang posisi begini ya mungkin agak sedikit rendah ya jadi puter oke puter gak apa tak puter dulu ya tuh tuh masih bisa masih ada emang gue lebih suka kalau nyetir mobil tuh gak yang begini emang yang santai begini kan terbisa kelihatan semua jadi posisi brand spotnya tuh juga masih gue jadi bisa ngelihat sisi kanan kiri mobil tuh feeling gue masih bisa dapet karena kelihatan nih bro ini audionya kan tadi udah pake Mitsubishi Power Sound System jadi ada ampul kaki di bawah jok jadi suaranya lebih lebih apa ya lebih bisa dibilang lebih oke dibanding exit dalam kondisi standar ini kan udah pake Mitsubishi Power Sound System jadi katanya suaranya ini lebih oke dibanding exit atau gitu standar kita coba coba dulu ini bassnya bagus banget deh gak pecah maksudnya gitu treble nya juga apa bagus sih oke untuk kuping gue yang masih standaran ini oke sih mungkin ada yang upgrade lagi kupingnya lebih positif lagi oke oke mantep ya untuk Sony ya kita mau coba satu lagi nih mungkin ini juga yang terakhir ya gue mau ngetes paddle shift oh iya kita mau ngetes paddle shift kalian bisa menggunakan paddle shift juga bisa mengganti melalui 2 transmisi ya 2 transmisi ya 2 transmisi ya 2 transmisi ya betul kalian bisa tapi ini gue mau pake paddle shift oke waduh banyak banget fit ramp nya guys oke mantap mungkin ini ada yang nanya nih ini apa sih bukan mobil F1 pake paddle shift gitu kan kalau menurut lu kenapa bro kenapa apa harus ada pedal shift atau hal bagus dari pedal shift itu apa hal bagus ya karena kalau gue nih sebagai apa yang pake biasanya nih kalau mobil metik itu kan udah terkenal gak kayak manual ya pindah giginya kurang responsif jadi kalau mau nyali itu enaknya itu diturunin gigi dulu mungkin kalau yang metik biasa ada delay D ke 3 ke 2 ke R L gitu kan cuma kalau pake pedal shift ya kita bisa turun langsung jadi tangan gak usah pindah-pindah tetap istir wah ini mau nyalip nih turunin gigi karena memang juga ini mobilnya juga mobil kelas SUV ya jadi mesti SUV ya maksudnya ya lebih sporty lah ya guys kurang lebih sih untuk test drive nya oke ya ini masih layak kalau kalian apa atau teman-teman pengen cari mobil pajero yang lama khususnya 2013-14 mungkin menurut gue nih gue masih rekomendasiin untuk mobil ini masih bisa dipakai dengan layak ya oke guys mungkin review kita kali ini itu aja semoga video gue kali ini bersama teman gue Firza ini bermanfaat bagi teman-teman terutama teman-teman yang mungkin ingin membeli mobil bekas Fajero Dakar 4x2 ini untuk kalau gak salah sih untuk harga bekasnya di tahun 2020 ini kurang lebih dianggapnya 250-an ya sekitar 250-an 60-an ke atas tergantung kondisi dan tergantung kondisi dari mobilnya juga loh ya jadi gak semata-mata segitu harganya oke guys itu saja review kita kali ini tentang Fajero Dakar 4K2 Limited tahun 2014 dan untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel youtube gue dengan cara klik subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian atau kerabat-kerabat yang lain oh iya dan juga jangan lupa nih juga teman gue nih Firza juga ada youtube ya youtube-nya namanya Firza Afa tapi si kontennya apa? tentang apa? si kontennya tentang musik musik sih bro karena sebenarnya ini kita berdua sama-sama keyboardist nih ya bro saya keyboardist jangdutan cuma bedanya oke guys sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan tetap tongkrongin video gue dan di channel youtube gue tetap di garasi mobil selanjutnya nge-review mobil di garasi rumah sampai jumpa bye selamat menikmati